Peringatan 25 tahun IPO PT Telkom Indonesia dilaksanakan di Telkom Landmark Tower yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, sejumlah pejabat tinggi perusahaan lain, serta komisaris utama dan direksi Telkom. Direktur utama PT Telkom Indonesia Riri Adrian Syah menyebut, sepanjang 25 tahun IPO, Telkom telah dua kali melakukan stok split pada 2004 dan 2013. Selain itu, valuasi Telkom saat ini telah tumbuh 16 kali lipat dibandingkan saat pertama kali melantai di pasar modal. Nah bagi kita tentu memain ini sangat penting. Pertama tentunya kami melanjutkan komitmen untuk terus memberikan manfaat yang maksimal bagi para investor. Sampai dengan hari ini, kira-kira valuasi kita sudah tumbuh 16 kali lipat dibandingkan ketika kira-kira. PT Telkom Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang melantai di dua bursa besar dunia, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Menjadi perusahaan dengan dual listing di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange memberikan semangat untuk terus meningkatkan standar good corporate governance yang tentunya turut meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir menilai, PT Telkom merupakan BUMN yang sudah mumpuni secara infrastruktur dan dipercaya mampu bertransformasi di tengah pandemi COVID-19. Dengan perubahan COVID-19 ini, memang bisnis model di seluruh bisnis berubah. Saya melihat Telkom ini adalah perusahaan terbesar yang dimiliki BUMN secara infrastruktur dan yang bisa mempush perubahan yang terjadi atas perubahan karena COVID-19 ini. Pada kesempatan ini juga, Telkom menyerahkan bantuan dua program CSR, yaitu penyediaan akses internet melalui visat bagi wilayah 3T, mencakup 241 desa di 26 provinsi yang diterima oleh Kepala Desa Semegoh Pekalongan serta program Wira Kria yang akan membina seribu wira usaha milenial yang berada di lima destinasi wisata super prioritas, yaitu Borobudur, Danau Toba, Likupan, Labuan Bajo, dan Mandalika. Setelah 25 tahun IPO, Telkom berencana untuk terus melakukan inovasi, berlandaskan emiten kelas dunia, dan mempercepat transformasi digital menuju Indonesia maju. Rio Abadi, Demi Irfan, Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.